Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Komputer Mendoan Channel Cara mencari NISN siswa dengan HP Android Di sini kita buka Google ataupun Google Chrome Kemudian kita tulis NISN Setelah muncul tampilan dari Kemendik Boot Kita pilih NISN Di sini pencariannya bisa berdasarkan NISN itu sendiri Serta bisa berdasarkan nama Kita cari berdasarkan nama siswa Klik nama siswa kemudian tulis namanya Tulis namanya dan harus benar lengkap Setelah itu tuliskan tempat lahirnya Tuliskan tempat lahirnya juga harus tepat Kemudian kita tuliskan tanggal lahir Penulisannya tahun terlebih dahulu Jadi klik biar lebih cepat Klik tahunnya saja Kemudian pilih tahunnya Kemudian bulannya Dan yang terakhir adalah tanggalnya Setelah tertulis Kita di sini menuliskan nama ibu kandung Penulisannya juga harus tepat Setelah itu kita tulis kode capca-nya Kode capca Di sini kita disuruh menuliskan atau mengklik gambar tangga Dan ini fleksibel setiap tampilan berbeda Untuk masing-masing HP Setelah muncul gambar ataupun huruf Kita baca perintahnya Di situ kita disuruh mencentang gambar tangga Nah itu berarti kita mencentang yang gambar tangga Seandainya pada HP teman-teman Suruh mencentang gambar mobil Ya ikuti saja petunjuknya Setelah itu Kalau sudah di klik Kita tinggal cari Untuk memberitahu bahwa kita bukan robot Inilah NISN-nya sudah muncul Beserta identitasnya Dan tampilan ini Ini nomor NISN-nya Kita bisa mengkopinya Mengkopi nomor NISN Dan bisa kita kopikan ke Kita salin ya Kita kopikan di catatan Ataupun bisa di WA Kita kopi saja Jika suatu saat diperlukan Ini kita tinggal menuliskan NISN-nya Disamping itu Disini yang Sangat Penting itu Barcodenya Kita juga bisa mengkopi barcodenya Bisa dengan cara Di screenshot Kemudian hasil screenshotnya itu Bisa kita simpan di HP Ataupun Kita kirim ke Lewat WA Ataupun lewat Bluetooth ke komputer Itulah cara mencari NISN dengan mempergunakan HP Android Nah disini jika Kita punya Pembaca Kode QR Pembaca kode QR Bisa di Download di Playstore Itu banyak sekali Jadi kita mencoba untuk Membaca Kode QR tersebut Maka akan muncul identitas dari siswa tersebut Baca Kita paskan Nah ini terbaca Inilah sekarang identitas siswanya Sudah Muncul Ini sudah muncul Itulah cara Mudah mencari NISN siswa Dengan mempergunakan HP Android Terima kasih telah menyaksikan Semoga bermanfaat Untuk informasi Informasi lainnya yang bermanfaat Bisa klik subscribe Kalau ada pertanyaan Maupun komentar Bisa ditulis di Kolom Komentar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.